Mada legislasi DPR mengusulkan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Usulan ini dimasukkan dalam pembahasan revisi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Selain usulan perpanjangan masa jabatan, DPR juga mengusulkan kenaikan dana desa sebesar 15% dari dana transfer daerah. Kalau kemarin berdasarkan data, dana desa itu kira-kira totalnya kurang lebih sekitar 8,3% dari dana transfer daerah. Yang berjumlah kurang lebih sekitar 74 atau 75 triliun lah kira-kira dari 74 ribu sekian desa. Kalau kita tingkatkan menjadi 10% kecil sekali, ya kan hampir cuma naiknya 1,7%. Kalau dia naik 15% itu artinya kurang lebih ada kenaikan sekitar 100% ya, 100%. Artinya kita berharap ke depan desa dapat dana kurang lebih sekitar 2 miliaran. Nah itu pilihan-pilihannya. Ada yang mengusulkan 5 miliar, nah sumbernya dari mana, dan lain-lain semuanya silahkan saja. Dari data yang diolah oleh Bank Kompas, penyelewangan dana desa tercatat dari tahun 2015 hingga 2021 sebanyak 729 orang ditetapkan sebagai tersangka, yang tidak kurang dari 433,8 miliar dana desa yang dikorupsi. Dari data ICW, terkait aktor atau jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi tahun 2022 yang ditangani oleh aparat menegak hukum, jabatan pelaku yang terjerat kasus korupsi terbanyak adalah pegawai pemerintah daerah sebanyak 365 orang, disusul pihak swasta sebanyak 319 orang, dan kepala desa menempati urutan ketiga sebanyak 174 orang. Jumlah total pelaku korupsi yang ditangani aparat menegak hukum sebanyak 1.396 orang sepanjang tahun 2022.